ya mungkin kalian mengira gue habis nangis gitu kan karena 2 tim Indo gak lolos ke babak selanjutnya tapi kalian salah total gue nangis karena gue begini karena gue pinluck jadi bukan nangis aman aja temen-temen dan dengan kalahnya Onyx di grup B berarti menandakan bahwa memang sudah tidak akan ada lagi tim Indonesia yang bertanding di babak knockout stage atau di babak playoff lah kalau kalian mungkin mengenalnya ya lebih dekat ya pada intinya Evos Glory dan juga Fanatic Onyx akan pulang duluan di tanggal 8 Juli 2024 jadi ya tanggal tersebut akan menjadi tanggal flight untuk pulangnya Fanatic Onyx dan juga Evos Glory setelah mereka gagal di babak grup stage kalau ngomongin histori buruk ya pastilah ini bisa dibilang histori terburuk ya secara sepanjang perjalanan untuk MPL ID terutama ketika kita ngomongin soal perwakilan di Indonesia dari 2017 minimal mereka melaju ke babak playoff 2018 juga minimal mereka ada satu perwakilan yang melaju ke babak selanjutnya terus kalau kita ngomongin bagaimana kiprah di 2019 sangat gemilang sekali kalau ngomongin 2019 karena gak cuma lolos dari babak grup stage tapi kita juga bahkan sampai berada di podium utama dan juga berada di babak grand final gitu loh yang satu untuk Onyx yang satu untuk Lufre 2022 kebetulan ya covid ya jadi gak ada MSC 2021 kebetulan kita ada di placement yang ketiga Bigetron juga bisa dibilang setidaknya ada di babak tersebut ya Evos di urutan 3 minimal masuk playoff 2022 memang Onyx gak melanjutkan kiprahnya di babak grup stage ya kan bisa dibilang gagal di babak grup stage tapi RRQ ada di babak grand final di tahun 2022 di tahun 2023 Evos Glory lolos di urutan kedua Foranatic Onyx lolos di urutan pertama dan di 2024 berarti ya valid gitu loh bahwa memang sudah tidak ada lagi tim Indonesia yang lolos di tahun ini teman-teman lingus gue emang masih berat ya tapi lebih mending lah daripada waktu kemarin mampet suara gue juga masih mindeng kemarin sekarang udah jauh lebih mendingan tapi lagi-lagi seperti biasa selamat datang kembali di kelas KB kita bakal nge-recap semuanya yang terjadi di hari yang keempat berarti besok hari yang kelima fokusnya ke grup D dan seperti biasa juga untuk kali ini dengan tidak adanya Evos Glory tidak adanya Fanatic Onyx ini akan membuat secara gak langsung sudut pandang untuk di video recapnya akan jauh lebih objektif dan lagi-lagi hanya untuk mengimplementasikan kira-kira apa aja sih yang bisa ditiru apa aja yang bisa diambil dari MSC sebelum kita nanti ngerank gitu loh dan kita akan langsung mulai aja ada 4 match penting untuk di hari yang keempat yaitu adalah dari grup B yang dimana grup B awalnya kita kira ya dengan adanya pengumuman tuh pengumuman dari MLBB Esports yang dimana see you soon terkena denda ya kan terkena denda 2000 USD atau kalau dirupiahin tuh kalau misalkan konversinya sekarang adalah 16.000 ya kira-kira mereka kena denda sekitar 32 juta kali ya teman-teman ya 32 juta lalu mereka juga dalam 4 match ke depan itu tidak akan bermain bersama dengan coachnya tidak akan ada di panggung bersama dengan coachnya jadi ya see you soon berarti baru bisa main bareng sama coachnya kalau mereka lolos minimal dari babak 8 besar dan juga dari babak semi-final jadi mereka baru ada coachnya tuh di babak final kalaupun emang mereka lolos gitu loh pada intinya karena mereka baru menjalankan 2 match kan di babak grup stage dan itu salah satunya adalah match ketika bertemu dengan tim Valkans yang menjadi match pembuka teman-teman match pertama dibuka dengan pertemuan Valkans versus SRG di game ini jujur dua-duanya gue bisa bilang emang region cap dari MPL MENA untuk mungkin region-region lainnya masih terbilang cukup jauh kenapa gue bisa bilang begitu karena kebetulan tim Valkans dan gak cuma tim Valkans sih tapi tim Twisted Minds juga bahkan gak mendapatkan satu game pun di grup stage mereka tim Valkans di kalahkan dengan skor 2-0 tanpa balas tapi kita ngomongin soal game pertama dulu dimana tim Valkans mengambil first pick mereka membawakan Harit, Valentina, Baxia, Minotor dan juga Pak Kito sementara selangorit Giants yang ada di second pick mereka mengamankan Nolan, Terisla, Roger, Edith dan juga Xavier sebenarnya secara draft aja teman-teman udah bisa menyimpulkan kalau tim Valkans ini akan mencoba untuk bermain dengan metode 4-1 ya dimana Pak Kito yang akan sendirian melakukan split push dan memberikan pressure di lain jauh tapi kalau teman-teman nonton gamenya ini tim Valkans tidak menjalankan gerakan 4-1-nya Harit dari Lark selalu sendirian selalu farming all the way di area bottom lane dan hal tersebut yang membuat teman-teman dari tim Valkans jadi rugi seadaranya kenapa gue bilang rugi seadaranya karena ketika Haritnya hanya farming-farming saja dan SRG yang pegang kendali team fight-nya secara penuh ini bener-bener tidak terbendung hal tersebut membuat teman-teman dari tim Valkans gak bisa keep up sama gold-nya pola permainan 4-1 yang ingin dijalankan juga gak berhasil Pakito dari tim Valkans juga selalu targetingnya menuju ke arah dari Terisla yang padahal mungkin targetnya disini bisa menuju ke arah Xavier atau bahkan Roger atau bahkan Nolan karena memang tujuan dari pick Pakito selain dari ngurusin lain jauh dia juga harus main flank Snowballing tidak berhenti untuk SRG dan bahkan Xavier yang memang dituntut untuk bermain light game kayaknya gak nyampe light game game-nya udah ditutup dengan 10 menit 53 detik game pertama dimenangkan oleh Selangor Red Giants di game yang kedua Selangor Red Giants memilih Blue Sides atau first pick mereka mengamankan Roger, Luoyi, Nolan, Ruby dan juga Hilda sementara tim Valkans membawakan Terisla, Varsha, Hayabusa, Edith dan juga Clint sebenarnya tujuan pick dari Hilda adalah udah pasti nge-counter untuk gerakan asasinnya yaitu adalah Hayabusa di game ini sebenarnya tim Valkans sempat bisa untuk ngelawan beberapa gerakan dari Selangor Red Giants bahkan di early game mereka sempat mencoba untuk menyeimbangi bagaimana tempo permainan dari Selangor Red Giants walaupun mereka harus berhadapan dengan Hilda yang tentunya membuat mereka kesulitan untuk bertahan hidup Lark juga disini tentunya mendapatkan momentum beberapa kali untuk bisa mendeliver damage secara maksimal walaupun gak dapetin point kill karena memang dia gak ngebawin Skypiercer dan yang ngebawin Skypiercer adalah Kenji gitu loh sebagai junglernya tapi it's oke di game yang kedua tim Valkans memberikan perlawanan yang sepadan lagi-lagi Hilda disini menjadi pedang bermata 2 bagi Selangor Red Giants di satu sisi dia dapetin mapping yang luas jadi tentunya untuk Sekis dia bisa dapetin space yang begitu bebas sementara di lain sisi karena Hayabu saja bawa Skypiercer jadi otomatis Yums kemungkinan besar bakal lebih mudah untuk dimakan ketika dia terkena shadow kill dan temen-temennya gak bisa backup tapi anyway temen-temen dari SRG selalu nemuin metode untuk memenangkan winning condition salah satunya adalah karena mereka bawa Luoi jadi mereka gampang banget untuk bisa bermain dengan teleportation dan mengganggu temen-temen dari tim Valkans di dua tempat yang berbeda terbukti waktu ya kebetulan Kenji ya di area top lane mencoba untuk ngelakuin shadow kill karena dari Sekis tapi tiba-tiba ternyata di HBD sama 4 pemain sisanya yang ngumpet di rumput dan hal tersebut yang membuat SRG juga memenangkan match up melawan tim Valkans yang kebetulan sempet dapetin beberapa momentum anginnya tapi ya gak cuma di bagian top lane ya tiba-tiba kayak Luoi-nya dari Stormy ngelakuin teleportation ke area dari river bottom lane dan hal tersebut yang membuat kayaknya tim Valkans juga gak ready untuk team fight jangka panjang dengan adanya Luoi yang bisa membawakan teleportasi ke semua penjuru dari Land of Dawn game ditutup dengan 2-0 dan di game yang kedua kemenangan untuk Selangorid Giant dengan 17 menit 42 detik lanjut ke match yang kedua Fnatic Onyx bertemu dengan Siusun Siusun di game yang pertama memilih fase blue side atau first pick Siusun membawakan Link Valentina Terisla Tigril dan juga Beatrix kenapa bawa Beatrix? ya karena Fnatic Onyx ngebawain Harid gak cuma Harid Fnatic Onyx ngebawain Varsha Edith Hayabusa dan juga Arlot di early game kita bisa melihat bahwa Siusun mencoba untuk langsung bergerak dengan agresif kenapa gue bilang bergerak bukan bermain tapi mereka karena mereka emang bener-bener gerakin tempo permainan cepatnya itu seketika abis turtle yang pertama setelah kita melihat MP The King melakukan sebuah retribution yang begitu on point terhadap turtle yang harusnya dimiliki sama Fnatic Onyx hal tersebut membuat Siusun jadi snowballing Link yang gak ketemu jawabannya Link yang gak ada stoppernya Link yang tidak bisa dihentikan farmingnya dari MP The King membuat Siusun benar-benar menghancurkan Fnatic Onyx MP The King ini punya satu metode yang dimana dia tuh selalu hadir di lini belakang hanya untuk mengancam Sanz agar Sanz-nya ini minimal ngeluarin resource yang dia punya baik itu battle spell atau wings by wings karena kebetulan Sanz-nya bawa Parsha di lain sisi ketika Cewek mencoba untuk ngelakuin zoning out kepada teman-teman dari Siusun Siusun punya jawabannya Siusun punya Beatrix Siusun juga punya Valentina yang dimana bisa memberikan damage ketika Haritnya lagi ngedash kanan-kiri hal tersebut membuat Fnatic Onyx sangat tidak stabil di game yang pertamanya dan mereka harus kehilangan momentum hanya dengan 11 menit 31 detik Siusun bisa menghancurkan game pertama dari Fnatic Onyx berlanjut ke game yang kedua Siusun kali ini tetap berada di Blue Sides mereka tetap membawakan Roger Vexana Terisla Kaja dan juga Kari sementara Fnatic Onyx mereka membawakan Cloud Valentina Grok Basya dan juga Arlott kebetulan menurut gue ya last pick dari Siusun-nya dua pick terakhirnya yaitu adalah Kaja dan Kari ini nutup banget sih untuk semua solusi draft dari Fnatic Onyx gue rasa ya gak tau kenapa Siusun ini kayak lebih ready draftnya pas mereka tuh gak bareng sama coachnya entah apa yang terjadi dari pertandingan waktu Siusun ngelawan SRG ya waktu di tanggal 3 Juli kemarin tapi gue ngerasa pokoknya Siusun ini kayak mereka lebih prepare mereka lebih ngerti draftnya ketika mereka tanpa coach malahan mungkin karena gak ada pressure atau gak ada suara yang tabrakan hal tersebut yang membuat Siusun bisa bermain lebih lepas dengan draft yang mereka miliki draft yang sangat classy sekali Kaja dan juga Kari mau main front to back mau main langsung flanking dari belakang ini dua hero yang tentunya membuat salah satu tim yaitu adalah Liquid Echo pernah juara di M4 World Championship dengan permainan cepat ala mereka Siusun juga gak kalah kuat disini permainan tarik ulurnya permainan cara mereka untuk ngebuang resource skill dari Fnatic Onyx ditambah Fnatic Onyx rata-rata hero one momentum contohnya kayak Grok Arlott atau bahkan Cloud kalau mereka gak punya ultimate ya pasti mereka gak bakal bisa timfet jangka panjang beda sama kalau kita ambil contoh ya kayak Roger yang dimana Roger itu punya skill cooldown ultimate yang sangat minim dan hal tersebut yang membuat Siusun sangat unggul di timfet jangka panjang gak cuma Roger mereka punya kaja mereka punya yang namanya damage reduction hal tersebut membuat Fnatic Onyx sangat minim sekali secara damage dan hal tersebut juga yang membuat Siusun menang atas Fnatic Onyx dengan 17 menit 4 detik di game yang kedua Siusun yang awalnya kehilangan poin karena mereka kena denda kena suspension kena hukuman dari MLBB Esports di MSI karena kebetulan semenjak pertandingan melawan SRG yang awalnya satu sama mereka jadi 0-2 tiba-tiba mereka mengamuk di tanggal 6 Juli kemarin dan mereka benar-benar menghabisi Onyx tanpa ampun dengan skor 2-0 mereka mampu membendung bagaimana Fnatic Onyx yang digadang-gadang akan mendominasi di grup B tapi ternyata mereka berhasil untuk men-shutdown dan membuktikan kepada kita semua bahwa memang Siusun bukan remake Esports berlanjut ke match selanjutnya match yang ketiga dimana Valkans ketemu sama Siusun juga dan disini kalau bisa kita bilang untuk dari segi lagi-lagi ya Regen Cap ini kelihatan banget bahwa memang Siusun ada di atas angin MPL Mena juga perlu banyak perkembangan tentunya setelah season demi season yang mereka lewati di game yang pertama tim Valkans memilih Blue Sides mereka mengamankan Roger, Yuzong, Nathan Minotor dan Kagura mereka memberikan elemen of surprise pick dari good night-nya menuju ke Siusun sementara Siusun mereka membawakan link Valentina, Kari, Grok dan juga Lapu-Lapu draft yang sangat solid untuk bermain dengan front to back draft yang sangat kuat juga untuk bisa memaksimalkan bagaimana keadaan dari teman-teman Siusun yang punya banyaknya damage yang bisa mereka maksimalkan terutama dari Lapu-Lapu, Link dan juga Kari kalau ngomongin soal Grok dan juga Vexana udah pasti dari awal mereka bisa jalan bareng-bareng tim Valkans sebenarnya bisa untuk mempertahankan high ground mereka hanya saja ketika mereka berusaha untuk melakukan defense beberapa kali kita lihat kayak good night dan juga Lark ini miscom banget karena contohnya ya good night itu udah buka team fight udah buka ini yang overturn pake Kagura tapi good nightnya itu gak ada follow up sama sekali Larknya masih di belakang dan itu yang membuat kayaknya teman-teman dari tim Valkans juga masih belum menemukan cara untuk mereka bisa bersinergi as a team ketika sebenarnya mereka tuh punya kesempatan untuk melakukan sebuah inisiasi game pertama ditutup dengan 16 menit 15 detik dan dimenangkan oleh Siusun di game yang kedua Siusun tiba-tiba memilih Blue Sides dan gak cuma Blue Sides mereka membawakan elemen of surprise di draft pick mereka mereka membawakan Chou untuk Boksy yang tentu ini adalah hero power mereka juga membawakan Kari yang dimana berarti ini adalah hero untuk follow up pick off mereka bawa Valentina mereka bawa Yu Zhong tapi tidak melupakan Helcurt Jungle yang dimana ini mensinyalkan bahwa Siusun akan terus bermain di MSC dengan damage dealer jungler karena terbukti tim Valkans yang walaupun mereka bawa Bucks ya Terisla Farsha Moskov dan juga Florin gak mampu untuk membendung bagaimana early game yang begitu kejam dari Siusun penculikan demi penculikan terjadi The Way of Dragon dari Boksy ditambah lagi dengan Deathly Stinger dari Helcurt nya MP The King membuat permainan dari tim Siusun jauh lebih flawless di early game sampai dengan mid gamenya karena terbukti permainan pick off adalah senjata bagi Siusun apalagi kebetulnya kalau kita ngomongin soal hero power ya Boksy udah pegang gitu loh hero powernya Ra juga main Valentina jadi secara dealing damage dia pun pede gitu loh untuk bisa maksimalin bagaimana Valentina ini di tangan dari Siusun game lagi-lagi berlangsung cepat dengan 16 menit 9 detik saja dan game juga dimenangkan oleh Siusun tanpa balas ketika berhadapan dengan tim Valkans memastikan diri bahwa Siusun mendapatkan 2 match win tiba lah kita pada match keempat yaitu lah Slangore Giants versus menarik Onyx ada 3 kondisi yang bisa terjadi di match ini sebenarnya teman-teman gue bilangin dulu dari SRG 2-0 kalau SRG 2-0 ya berarti SRG akan ada di placement pertama dengan perfect win Fnatic Onyx out of tournament kalau satu sama ya sama SRG juga tetap ada di placement 1 Fnatic Onyx keluar dari turnamen dan kalau 2-0 Fnatic Onyx bakalan ada 3-way tiebreaker Siusun Fnatic Onyx dan SRG akan tanding ulang atau bisa bilang ada additional match untuk mereka bertanding dengan Best of 1 Series namun sayangnya dengan hasil seri yang membuat Fnatic Onyx harus menerima kekalahan mereka dari grup B kita bahas game pertama terlebih dahulu selangor Red Giants memilih Blue Sides mereka mengamankan Chip, Moskov Valentina, Alpa dan juga Ruby Fnatic Onyx masih berkutat dengan Harit, Terisla Lancelot Varsha dan juga Kufra jujur mungkin kalau dilihat dari data screennya Fnatic Onyx ya kenapa mereka sering banget untuk ngambil Harit karena terbukti waktu ketemu sama si Yusun juga mereka bawain Harit dan sepertinya tidak begitu efektif tidak begitu efisien dan Fnatic Onyx masih berusaha untuk membawakan Haritnya kembali di game melawan selangor Red Giants early gamenya cukup acak-acakan gue bilang kenapa begitu? karena bahkan dari selangor Red Giants early gamenya aja tiba-tiba udah bisa dapetin cewek hal tersebut dengan point kill tersebut apalagi matchupnya Goldlane lawan Goldlane membuat Innocent jadi susah buat diganking Innocent jadi susah buat disolo kill sama cewek Innocent dengan Moskovnya jadi lebih bisa ngedapetin snowballing karena ketika Harit kalah di early game apalagi kalahnya sama Moskov dan juga Alpha hal tersebut membuat Fnatic Onyx jadi susah banget untuk bisa mendapatkan celah dan juga momentum untuk minimal mereka bisa mendapatkan point-point kill sebenernya kalau ngomongin soal pick off Fnatic Onyx sempat melakukan beberapa kali pick off terbukti dari Keyboy dengan Tyrant Revenge-nya dia dapetin momentum didapetin Yums dia bahkan meng-cancel Yums dengan teleportation-nya tapi hingga akhirnya beberapa detik sebelum adanya Lord Kyrie dari Fnatic Onyx tertangkap dengan I'm Offended dari Ruby-nya Kram hal tersebut tentu membuat kerugian bagi Fnatic Onyx dimana tentunya mereka gak punya jungler ya berarti mereka gak bisa ngelord dengan mereka gak bisa ngelord berarti mereka kalah jumlah untuk melakukan teamfight besar dan sekalinya Kyrie balik lagi teman-teman dari Fnatic Onyx banyak yang terpik off di area high ground hal tersebut membuat dengan adanya Lord and Hange selangor Red Giants mampu untuk memenangkan pertandingan di game yang pertama dengan 15 menit 26 detik dan membuat Fnatic Onyx harus mengalami game yang berat di game yang kedua karena mereka udah tau kalau Fnatic Onyx ini gak bakal lanjut lagi di babak selanjutnya mereka tuh udah tereliminasi pada intinya dari grup B tapi mereka harus masih bertanding dan masih harus menunjukkan profesionalisme mereka di game yang kedua di game yang kedua Fnatic Onyx memilih Blue Sides mereka mengamankan Moskov Novaria Edith Gwynevere dan juga Masha ya anyway for your information sedikit ya disini kebetulan Moskovnya itu Moskov Inspire jadi gue sebenernya agak worry di game yang kedua karena selangor Red Giants di second picknya membawakan Luoy Grok Joy Cloud dan juga Arlott yang dimana secara draft ini bisa dibilang banyak banget mereka punya komposisi yang bisa pegangin Moskovnya dan bisa ngegangguin Moskovnya di lini belakang bahkan SRG menurunkan Gojes yang berada di bangku cadangan untuk bermain melawan Fnatic Onyx dan gue kayaknya gak perlu kaget sih ngeliat Gojes ketawa-tawa karena ya emang kalau misalkan gue ada di posisi Gojes juga gue akan berpikir bahwa what happened with Fnatic Onyx mereka melawan Gojes melawan yang ada di bangku cadangan aja mereka kewalahan gitu loh mereka kesulitan di early game beberapa kali Fnatic Onyx bener-bener kayak miss banget di early gamenya mereka kalah banget di early gamenya hingga akhirnya mereka bisa nemuin momentum ketika akhirnya temen-temen dari selangor Red Giants memang dapetin Lord tapi Fnatic Onyx mampu untuk nge-wipe out semua temen-temen dari selangor Red Giants dari early game yang kesulitan mid game yang terseok-seok Fnatic Onyx di late game akhirnya mampu untuk menemukan celah bagi selangor Red Giants yaitu adalah dengan wipe out semua member dari selangor Red Giants pasca mereka mendapatkan Lord yang sangat berharga kemenangan dari Fnatic Onyx finish di 19 menit 3 detik dan itu pun menurut gue menangnya banyak banget desperate move dari Fnatic Onyx entah mereka yang mencoba untuk memaksa ngelakuin end game tapi minionnya belum ready entah kayak SRG nya juga yang kebetulan mereka lagi gak siap untuk team fight berlima akhirnya Fnatic Onyx bisa maksimalin kesalahan dari SRG untuk dapetin keuntungan dan masih banyak banget alasan yang sebenarnya bisa untuk dijelaskan disini tapi kayaknya untuk durasi video ini kayaknya terlalu lama untuk menjelaskan alasan alasan dan alasan gak perlu ada alasan pada intinya memang kita harus mengakui bahwa Indonesia butuh improve lebih banyak lagi di beberapa pertandingan atau event internasional ke depan dan semoga dengan adanya MSC ini gak cuma jadi pelajaran tapi juga jadi pecutan untuk tujuh tim lainnya yang ada di MPL Indonesia untuk mereka bisa menjadi perwakilan di M-series ke depannya good luck untuk siapapun yang mewakili MPL Indonesia dan dengan hasil tersebut apalagi hasilnya satu sama ya jadi 3-way tiebreaker nya gak jadi dan hal tersebut yang membuat Fnatic Onyx harus pulang duluan bareng sama Evo's Glory dan berarti tidak ada lagi perwakilan dari MPL Indonesia di ajang MSC 2024 nice try buat teman-teman dari Indonesia terutama untuk perwakilan MPL Indonesia mau gimana pun ya mereka udah ngelakuin sebisa mereka tinggal kita tunggu nanti perkembangan seperti apa gak cuma dari region lain tapi dari region Indonesia karena gue rasa ya ini tamparan keras ya buat siapapun yang akan bertanding di MPL Indonesia gitu loh kalau men MPL Indonesia itu udah bukan ya mungkin oke lah secara entertainment secara view secara mungkin kita ngeliat MPL Indonesia itu merupakan liga yang paling kompetitif kali ya kan di season 13 kemarin juga kompetitif banget gue suka banget untuk melihatnya karena banyak banget perebutan placement untuk melaju ke bapak playoff dan tapi hasil di level internasionalnya kayaknya perlu banyak banget yang dibenahi dan gue rasa itu gak cuma dari satu sudut pandang doang gak cuma dari playernya doang tentu tentu harus ada sesuatu yang mungkin nantinya bisa diperbaiki juga ketika proses menuju ke level internasionalnya itu juga termasuk dalam tim-timnya juga ya teman-teman termasuk persiapan mungkin dari para coach termasuk persiapan dari pihak manajemen juga terus gimana mereka beradaptasi dengan venue karena kebetulan di Riyadh Arab Saudi ini emang bener-bener iklimnya berbeda makanya teman-teman mungkin ngeliat kayak beberapa teman-teman kita yang dari West atau dari Europe itu juga kesulitan tuh soal iklim tersebut dan kalau begitu terima kasih udah nonton video ini sampai di menit ini detik ini juga sampai jumpa lagi di video kelas KB selanjutnya tenang aja recap bakal tetap ada walaupun gak ada tim Indonesia nya karena seperti biasa kita bakal ngebahas tuntas apa yang sedang berjalan dari segi turnamennya dan kalau begitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa bahagia dadah selamat menikmati